Baik, pemirsa selamat datang kembali. Di sini video ini kita akan sama-sama membahas apa yang disebut dengan kaya hidup baru sekarang yaitu Digital Nomad. Digital Nomad. Nomad itu artinya adalah pengembara. Mereka yang hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan keluar dari benua, ke benua lain, ke daerah lain, ke negara lain. Biasanya tujuannya mungkin Asia, Asia, atau Afrika, atau Amerika Latin yang bukan dari negaranya, rata-rata mereka hidup di Eropa. Dan para pengembara ini punya kaya hidup baru. Apa itu? Mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap terkoneksi dengan internet sebagai lahan pekerjaan mereka. Jadi mereka bisa mobile. Mereka mungkin sedang di Bali, tetapi terkoneksi internet, mereka bekerja. Mereka mungkin di pinggir pantai, melakukan pekerjaannya. Mungkin ada yang jadi editor, situs, ada yang mungkin jadi vlogger, ada yang mungkin jadi blogger, kemudian ada yang juga web development, ada yang juga program developer, dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi menarik adalah bahwa mereka senantiasa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak lain hanyalah untuk kemudian bisa merasakan pengalaman yang baru, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak tempat, yang lantas mereka tidak produktif. Mereka tetap bisa produktif, mereka tetap bisa bekerja dengan mengandalkan penghasilan dari internet. Ini saya kira menarik, karena setelah sekian lama, peradaban manusia itu hanya berkutat pada satu pemukiman misalnya, yang itu kemudian membuat orang menjadi bosan, atau salah satunya adalah pajak yang terlalu besar, sehingga orang senantiasa mendapat gaji, pajaknya besar, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama yang kedua adalah mungkin punya sifat ingin berpetualang, sehingga mereka mencari negara-negara dunia ketiga, karena living cost itu lebih murah, kemudian bahan makanan lebih murah, dan mereka tetap bisa bekerja dengan gaji yang sudah dipotong pajak tinggi, mereka tetap bisa hidup, bahkan bisa saving lebih banyak, daripada mereka hanya hidup di stay di negara mereka. Dan yang terutama membuat saya menarik sebenarnya adalah, bahwa mereka selalu berpindah-pindah, mungkin dua bulan di Bali, habis itu mungkin di tempat-tempat lain, di Thailand, di Malaysia, atau di Panama, Amerika Latin, atau di Timangas saja, Colombia, atau di Afrika, yang itu membuat mereka bisa berinteraksi, bisa menjelajah luasnya dunia ini, tetapi mereka tetap bisa sambil bekerja. Kira-kira menarik juga ya, kalau mungkin Anda ingin seperti itu, diperkirakan jumlahnya orang-orang yang seperti ini akan semakin banyak dari hari ke hari, di masa depan mungkin bisa sampai jutaan, atau mungkin bahkan miliaran orang yang seperti ini. Saya teringat bahwa zaman dahulu sebelum ada sekat-sekat negara yang satu, negara ke negara lain harus dengan visa dan susah, orang-orang zaman dahulu berdagang, melebihi tempat mereka biasa tinggal, bahkan mereka punya kehidupan baru di sana. Tetapi kita harus lihat bahwa orang-orang yang digital nomad ini, digital nomad ini, pengembara digital ini, seringkali mereka juga merasa bahwa ada satu hal yang kesepian. Mereka have no family, mereka tidak punya keluarga, mereka kadangkala juga mendambakan satu tempat istirahat ketika capek dengan pekerjaan, ketika sakit, mereka ingin kembali ke satu tempat di mana tempat itu sangat nyaman. Ketika mereka hanya berpindah-pindah satu ke tempat yang lain, dari hotel satu ke hotel lain, pengindapan satu ke pengindapan yang lain, itu mereka merasa bahwa mereka, ya itu bukan tempat mereka gitu. Yang namanya kampung halaman itu tetap akan ada. Dan mau tidak mau keluarga adalah tempat kembali dan di kampung halaman adalah yang terbaik. Maka satu keluarga yang kedua kampung halaman, ini yang kemudian mereka tetap menambahkan itu. Bahkan ada saya melihat sebuah video yang digital nomad, ini dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya mengandalkan ransel saja. Jadi barang-barang itu hanya ada yang diransel saja. Nah itu yang kemudian membuat, ya ada plus minusnya lah, ada positif negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mereka bisa dengan mobile. Yang kedua, kekurangannya mungkin mereka tidak mendapatkan satu tempat untuk bisa kembali, satu tempat untuk bisa melihat bagaimana ketika nanti mungkin sudah tua, sakit, dan bagaimana melihat keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Nah itu ada plus minusnya. Tapi menarik, mungkin bisa kita gabungkan, kalau Anda mungkin tidak bisa meninggalkan kampung halaman atau tetap akan punya rumah untuk kembali, tetapi Anda bisa berwisata, berpergian, bisa traveling dengan keluarga Anda selama mungkin dua bulan, tiga bulan. Pilihlah untuk anak-anak mungkin homeschooling. Di situ, anak-anak bisa belajar banyak, tetapi tetap Anda selesai akan pulang. Dan bagaimana yang paling utama adalah tetap mengkoneksikan Anda, diri Anda dengan internet. Karena pekerjaan Anda yang Anda mendapatkan penghasilan, penghidupannya dari internet itu. Entah mungkin Anda bisa menjadi vlogger, blogger, atau bisa menjadi apa saja. Apa saja. Yang kemudian itu bisa menghasilkan uang, Anda bisa cukup untuk berinvestasi, cukup untuk bisa membawa keluarga Anda berjalan, jalan berpergian ke tempat yang Anda suka. Dan itu menurut saya menarik sekali. Kemungkinan ke depannya, lifestyle ini akan semakin bertambah banyak dan bertambah banyak. Terima kasih. Kita lihat, atau saya ingin lihat komentar Anda tentang Digital Nomad, lifestyle gaya baru yang ada ini. Tulis di kolom komentar, apa pendapat Anda tentang ini. Dan mungkin jika ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa Anda share, itu sangat menarik sekali. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.